Kami ubah aturan itu, sekarang semua wilayah di Jakarta selama itu usaha rumahan mereka bisa berusaha di rumahnya. Langsung punya namanya IUMK, IJURUSA mikro kecil, langsung punya NPWP, langsung mereka bisa jualan ke pasar-pasar online. Apa yang terjadi? Perhatikan 4 tahun terhari ini. Tapi bohong. Hahaha. Hari ini ada acara seru di UGM, tepatnya acara yang disiarkan langsung oleh Kanal Narasi. Ada Mata Najwa di situ, Najwa Sihab, sedang mewawancarai Pak Anies Baswedan. Dan kabarnya nanti, hari ini saya tapping itu jam 5.03, artinya sekarang masih diwawancarai Pak Anies Baswedan. Nanti kabarnya habis maghrib ada Pak Ganjar dan malamnya Pak Prabu yang akan diwawancarai langsung oleh Mata Najwa. Jadi saya cuma dapat data nih, baru dapat data soal omongannya Anies Baswedan. Dan tentu saja beberapa mau di-compare dengan yang lain-lain. Kalau dari omongan atau wawancara tadi, Anies bicara memang seperti biasa, berputar-putar seperti komedi putar. Yang paling menarik sebetulnya adalah jawaban-jawaban Anies berkenaan dengan beberapa gagasan yang dia sampaikan. Misalnya gagasan soal pemerataan, soal keadilan, gagasan soal pembantuan pada UMKM, gagasan soal mengentaskan kemiskinan, gagasan soal membuka lapangan pekerjaan. Dan satu hal yang saya perhatikan dari wawancara itu, Anies tidak pernah memberi contoh dari gagasan-gagasan yang dia ingin bangun itu ketika dia jadi gubernur. Itu problem menurut saya. Dia bisa bilang kita akan A, kita akan B, kita akan bantu ini, kita akan realisasi ini. Tetapi kan fakta menunjukkan dia pernah jadi gubernur Jakarta selama lima tahun. Ketika dia bicara misalnya soal pengentasan kemiskinan, kita bisa merefer angka kemiskinan pada saat Anies jadi gubernur Jakarta. Ternyata, saudara-saudara, ketika Anies jadi gubernur Jakarta, angka kemiskinan malah meningkat. Jumlah orang miskin di Jakarta malah meningkat. Sehingga ketika dia ngomong angka kemiskinan, kan kita perlu bukti, oke, kalau Anda konsen dengan angka kemiskinan nanti masyarakat Indonesia, so apa yang sudah Anda hasilkan di Jakarta ketika Anda menjabat? Buktinya malah sebaliknya. Orang miskin malah naik. Jumlah orang miskin malah naik. Itu bukti dan fakta yang susah dibantah. Yang kedua misalnya, dia ngomong soal pemerataan. Pemerataan itu artinya gap antara orang miskin dan orang-orang kaya itu makin mengecil. Gapnya makin menipis. Dalam bahasa ekonomi, kita bisa lihat dari koefisien gini. Nyatanya apa? Koefisien gini di Jakarta selama Anies menjabat, malah makin besar. Artinya gapnya makin tinggi. Artinya ada kesenjangan antara pendapatan orang yang kaya banget dengan pendapatan orang yang miskin banget. Wajar. Angka kemiskinannya meningkat, jadi orang miskinnya bertambah banyak, sehingga kekayaan orang-orang kaya itu ternyata gapnya dengan orang-orang miskin jauh. Ini yang seringkali disampaikan, dia akan, oh saya akan bikin kesejahteraan sosial, saya akan bikin pemerataan, saya akan bikin ini. Iya, itu nanti ketika Anda menjabat sebagai presiden, kalau terpilih. Tetapi persoalannya kita butuh bukti dan untuk Anies gampang dong mencari buktinya, karena dia pernah menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Dia misalnya ngomong soal KUR, soal bagaimana bantuan permodalan bagi UMKM. Nyata-nyatanya dulu program OKC yang pernah disounding, pernah disampaikan pada dia saat dia kampanye, kan nggak jelas sampai sekarang. Apakah program itu jalan atau tidak jalan? Berapa UMKM yang dihasilkan atau berhasil dari program itu? Akan jauh berbeda misalnya ketika dia memberi contoh, saya sudah buktikan OKC itu menghasilkan sekian, sekian, sekian. Dia membantu sekian ribu UMKM. Tadinya modalnya sekian meningkat jadi sekian. Misalnya, itu akan jauh lebih clear. Seandainya misalnya pertanyaan yang sama disampaikan kepada Ganjar Pranowo, saya rasa jawabannya simple. Dia nggak akan ngomong nanti, dia nggak akan ngomong yang akan dia lakukan pada saat jadi presiden. Dia akan ngomong apa yang pernah dilakukan. Contoh tentang UMKM saja. Dia akan ngomong, oh saya pernah melakukan sebuah kampanye digital dengan menggunakan tagar atau menggunakan istilah lapak ganjar Pranowo. Lapak ganjar. Dan ada ribuan UMKM di Jawa Tengah yang terbantu dengan program yang sederhana itu. Sangat sederhana. Mempromosikan sebuah usaha milik pengusaha-pengusaha kecil di Jawa Tengah untuk dikampanyekan, dipromosikan di lapak seorang gubernur. Dan dampaknya cukup signifikan. Anda bisa lihat dan kita bisa lihat contoh-contoh keberhasilan UMKM yang pernah dipromosikan. Itu baru satu sektor. Sektor marketing atau sektor pemasaran. Bagaimana sektor permodalan? Kita tahu bahwa Bank Jateng misalnya, penyaluran kur yang dilakukan oleh Bank Jateng, itu bunganya jauh atau katakan interestnya jauh di bawah interest rata-rata kur nasional. Bank Jateng memponsori atau memplopori penyaluran kur dengan bunga sangat rendah, 6%. Padahal rata-rata kur nasional bunganya 12% waktu itu. Ini langkah konkret dan angkanya jumlah kur yang disalurkan itu bisa kita cari datanya di Bank Jateng. Kalau menyalurkan kur dengan bunga rata-rata 12% itu biasa-biasa saja. Karena di banyak daerah itu dilakukan dengan bunga yang standar itu. Tetapi memotong sampai 50% tingkat interest dan kemudian memberikan kepada pengusaha kecil itu adalah sebuah langkah konkret bantuan permodalan yang signifikan. Ini bisa diomongin oleh seorang gubernur yang sudah melakukan. Jadi ketika dia ngomong kita akan membantu UMKM dengan jangkauan yang lebih luas, tadinya cuma di Jawa Tengah sekarang se-Indonesia, itu jauh lebih konkret karena ada contoh yang pernah dilakukan. Sehingga kita sebagai pemilih nggak ragu-ragu. Dia pernah melakukan. Misalnya ketika kita ngomong atau Anies ngomong soal pembukaan lapangan kerja seperti yang ditanyakan Najwa, dia ngomong A, B, C, D, E, F, ngomong tentang hal yang belibet-belibet itu. Investasilah, inilah, itulah. Tetapi kenyataannya tingkat penyerapan tenaga kerja di Jakarta itu nggak signifikan-signifikan banget ketika Anies berkuasa. Artinya kebijakan-kebijakan dia untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Jakarta nggak signifikan. Dia bisa ngomong, saya akan bla-bla-bla-bla-bla. Tetapi ketika seseorang dipilih sebagai presiden, kita nggak butuh bla-bla-bla-bla. Nah itu, yang kita butuhkan adalah hasil nyata. Dan bagaimana kita bisa melihat hasil nyata adalah rekam jejak atau apa. Apa yang sudah dilakukan sebelumnya. Beda misalnya di Jawa Tengah kita tahu tingkat investasi di Jawa Tengah nomor 9 secara nasional. Tetapi tingkat terbukanya lapangan pekerja, tingkat serapan pada tenaga kerja baru di Jawa Tengah paling tinggi se-Indonesia. Pada saat Jawa Tengah dipimpin oleh Ganjar Pranowo. Sehingga barangkali ketika nanti, habis maghrib nanti, Ganjar diwawancarai sama Najwa seperti tadi, Anies diwawancarai. Saya membayangkan yang akan diceritakan adalah apa-apa yang sudah dilakukan. Bukan apa-apa yang akan dilakukan. Karena apa-apa yang akan dilakukan itu biasalah. Itu janji-janji politisi. Janji-janji orang yang berharap dipilih. Saya akan bikin BBM gratis. Saya akan ngasih setiap orang hamil misalnya 6 juta. Saya akan kasih makan gratis. Itu janji. Tapi bukti yang kita butuhkan adalah oke, kalau Anda menjanjikan A, lalu janji ini ketika Anda pernah menjabat dalam skala yang lebih kecil, gubernur misalnya, Anda sudah realisasi seperti apa? Kalau justru yang terrealisasi sebaik, sebaliknya, gimana kita bisa percaya pada janji, janji, dan janji? Ketika Anies ngomong soal pemerataan, sementara terjadi gap makin tinggi di Jakarta, koefisien gini makin tinggi, orang miskin makin bertambah, pertanyaan kita, kenapa dulu waktu jadi gubernur itu nggak dilakukan? Kenapa harus nunggu jadi presiden? Iya kan? Karena itu bisa dilakukan, itu bisa dijalankan. Ketika janji akan membantu UMKM, kenapa waktu jadi gubernur dulu tidak dilakukan, toh ada UMKM di Jakarta? Itu yang sebetulnya menjadi persoalan kita. Ada politisi, ada capres, yang menjual janji, kalau saya jadi, ada politisi yang bicara, saya sudah pernah melakukan A, B, C, D, dan hasilnya ini. Kalau ini dilakukan dengan serius, dengan skala nasional, maka ini akan berdampak juga secara nasional. Itu yang jauh lebih konkret menurut saya. Mudah-mudahan, kita bisa mendapatkan gambaran utuh. Ini luar biasa, acara UGM yang bekerja sama dengan Narasi TV, Mata Najwa, luar biasa memberi kita semacam masukan, bahwa ini loh, calon-calon presiden kita. Saya berharap, ngototnya Najwa dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis, juga disampaikan kepada semua kandidat presiden. Kepada Anies, kepada Ganjar, juga kepada Pak Prabowo. Jangan nanti seolah-olah kesannya, yang satu, sangat kritis, yang satu sini, sangat mendesak, tapi yang satu, takut dicekek. Kan jangan sampai kayak gitu, takut ditampar. Jangan sampai kayak gitu. Semua harus lebih netral dan lebih clear. Ya, kalau memang masih kurang informasi ini, karena ini, saya tapping pada saat Anies baru diwawancarai Najwa. Hari ini masih berlangsung. Nanti sore, katanya Ganjar, dan malamnya Pak Prabowo. Mudah-mudahan, konten saya besok, bisa merangkum tiga-tiganya ini, dengan kacamata yang jauh lebih clear, karena tiga-tiganya sudah ngomong di acara yang sama. Saya Kakutari, hanya mengajak Anda berpikir, kesimpulannya ya terserah Anda. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.